Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman selamat beraktifitas kembali baik teman-teman kali ini saya akan memberikan video tentang ide usaha kembali yaitu dari daun sirih yang teman-teman eh nah ini ibu saya beli daun sirih perikatnya dihargai 2.500 teman-teman disini ada dua jadi 5.000 nah sekarang daun sirih ini sudah dijadikan ide-ide usaha dijadikan bundi-bundi rupiah pendapatan kita dan dibudah dayakan secara besar-besaran ya teman-teman karena sekarang daun sirih ini permintanya banyak sekali ya teman-teman dan orang sekarang banyak sekali mencari daun sirih ini untuk obat-obat herbal seperti contohnya obat antibiotik ya teman-teman dan di daerah saya di pasar-pasar tradisional sudah banyak orang-orang atau pendagang-pendagang yang menjual daun sirih ini ya teman-teman nah teman-teman eh daun sirih ini bisa kita manfaatkan bisa kita jadikan ide usaha bisa kita jadikan untuk budidaya dan juga bisa kita jadikan bundi-bundi pendapatan kita sebagai bundi-bundi rupiah untuk menanam ini ya teman-teman eh kita manfaatkan daun sirih ini kita perbanyak jika teman-teman memiliki daun sirih di perkarangan atau di halaman teman-teman bisa kita budidayakan bisa kita perbanyak kemudian kita bisa dijadikan ide usaha ya teman-teman karena sekarang banyak sekali orang-orang mencari daun sirih ini mungkin kita jika kita jual di pedagang-pedagang mungkin dihargai antara seribu sampai dua ribu ya teman-teman namun jika kita continue kita terus-terusan Alhamdulillah teman-teman kita mendapatkan pendapatan yang menggiurkan ya teman-teman jika kita memiliki pelanggan di satu pasar kemudian kita pelanggan lagi pelanggan lagi kan Alhamdulillah teman-teman nah daun sirih ini eh mungkin dimana-mana sudah banyak sekali orang-orang atau pedang-pedagang yang sudah menjualnya sangat banyak sekali manfaatnya ya teman-teman nah ini bisa dijadikan contoh untuk teman-teman bisa dijadikan contoh untuk ide usaha dari daun sirih ini ini contohnya untuk perikatnya daun sirih ini mungkin ini perikat seperti ini ya teman-teman entah ini ada berapa batang saya tidak tahu saya hitung dulu ya teman-teman 1 2 3 4 5 6 ada 6 batang ya teman-teman dan untuk penjualannya dan dijual untuk daun sirih ini diambil daun-daun muda seperti ini ya teman-teman nah sangat bagus sekali dan prospeknya kedepannya sangat baik sekali ya teman-teman untuk daun sirih khususnya daun sirih biasa karena orang-orang banyak mencari daun sirih biasa daripada mencari daun sirih merah mungkin kasiatnya lebih banyak dari daun sirih biasa ya teman-teman nah teman-teman setelah ini kita akan menuju contoh bagaimana memperbanyak daun sirih tanaman sirih ini setelah saya akan berikan contoh cara memperbanyak daun sirih ini ya teman-teman oke teman-teman kita langsung menuju ke cara memperbanyak daun sirih ini atau tanaman sirih ini teman-teman nah ini teman-teman contoh untuk memperbanyak tanaman sirih secara stack ya teman-teman nah kita pilih yang ada akarnya seperti ini tumbuh akar kemudian kita potong setelah potong kita celupkan di media air kemudian kita diamkan selama kurang lebih satu bulan seperti ini ya teman-teman kita pilih yang tua nah ini pilih yang tua yang tumbuh akarnya ya teman-teman baik teman-teman setelah ini kita langsung saja kita menuju cara pemotongan dan cara memperbanyak menggunakan media air kita celupkan ke media air nah teman-teman kita pilih untuk pemotongan di batas akar ya teman-teman ini untuk yang pertama kemudian yang kedua ya teman-teman sama caranya juga sama kita potong di batas akar ya teman-teman nah di atas batas akar ini kemudian setelah potong kita potong pendek-pendek ya teman-teman nah setelah kita menuju ke cara penyemayan nah seperti ini teman-teman ini batang sirih sudah dipotong pendek-pendek kemudian saya menggunakan media air ya teman-teman kita tinggal celupkan saja batang tanaman sirih ini yang sudah dipotong-potong di celupkan saja di dalam cup plastik ini atau botol plastik ini nah cukup mudah sekali ya teman-teman kita hanya celupkan saja kemudian kita diamkan di tempat tetuh nah seperti ini ya teman-teman caranya kita dipaskan di akarnya agar cepat tumbuh ya teman-teman nah seperti ini satu-satu kita tancapkan celupkan di dalam cup plastik ini atau botol plastik ini kemudian setelah itu diamkan di tempat tetuh selama satu bulan ya teman-teman nah itu saja untuk cara memperbanyak tanaman sirih ya teman-teman nah teman-teman ini contoh tanaman sirih yang saya setiap menggunakan media air ini sudah umur sekitaran 2 bulan lebih ya teman-teman pertumbuhannya sudah bagus sekali saya menggunakan plastik bekas untuk media dan tanahnya ya teman-teman menggunakan tanah mungkin itu saja dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman assalamualaikum warahmatullah wabarokatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati